Selamat datang di dunia nominkanren, tempat dimana petani overpower yang kekuatannya nggak konsisten, kadang bisa menang lawan naga, kadang kalah ngelawan orang cupu, pokoknya akal tidak masuk, ya coba nih ya, liat aja di awal-awal episode. Naga menyeramkan dengan grafik yang juga menyeramkan, susah buat dikelahin sama petualang-petualang lah, malah kalahnya sama petani yang kebetulan ngelewat, ngelempar wortel yang jir bisa meledak, wortelnya masih sehat walafiat pula, kan anjir bejir, dia ini namanya awel, alewait, aruwaine, Eh, isusah anjir namanya, kita panggil ini aja lah, kita panggil namanya Ali Wahid ya, dia ini seorang petani berbakat yang statusnya overpower, skill bertaninya maksimal gitulah, dia juga punya nih status mancing yang tinggi banget sampai ngelebihin temannya yang kerja jadi nelayan, BTW di dunia ini orang-orang bisa ngeliat status kayak di game-game online gitulah, padahal anime bertani doang, anime game bukan, anime isekai juga bukan, iya apa sih anjir ini anime? Lanjut, waktu si petani ngeliat statusnya, jauh petaninya berubah jadi pecinta alam, attack damage-nya juga jadi meningkat jauh banget, tapi gak bisa lama-lama mikirin statusnya soalnya dia mau nganterin sayuran ke kota, di jalan Ali Wahid ngeliat naga yang lagi nyerang para petualang, naga grafik dari masa depan ini bisa kalah sama wortel yang meledak terus wortelnya... Eh serius itu cuma wortel biasa? Lanjut cerita, Ali udah sampe di kota yang lokasinya ada di kerajaan Megis, tiba-tiba ada cewek yang diculik sama penjahat berkuda, sebagai MC teladan Ali nyelamatin si cewek, si penculik langsung nyerang tapi bisa dibanting sama si petani OP, si cewek yang tadi belum sempet kenalan sama penyelamatnya tapi Ali udah buru-buru minggat mau ngejual sayurannya, gak lama dari itu urusan jualan sayur mayur udah selesai, gak disangka nih si cewek yang tadi udah nungguin di gerbang kota, ternyata dia tuh seorang putri kerajaan yang namanya Valis Apa Felix ya? Ah anjil susah-susah nama-namanya? Udahlah ini putri kerajaan namanya Valiyah aja, pokoknya si putri mau ngerekrut si petani buat jadi tentara kerajaan, tapi karena mau fokus bertani, Ali nolak permintaan Valiyah dan langsung kabur begitu aja, tiba-tiba pasukan kerajaan dateng buat nyuruh putri balik ke istana, rupanya menurut para pengawal kerajaan yang mukanya kembar semua, kerajaan ini bakal diserang sama para iblis Raja kaget dong soalnya dulu leluhurnya udah bikin perjanjian damai sama negara iblis, menurut penasihat raja sih gak semua iblis setuju sama perjanjian damai, dia ngeduga serangan-serangan naga jepang siar sama serangan iblis kali ini ulah kapten mereka yang namanya Romeo Si penasihat yang mukanya anggasus ini mau ngebawa raja ke tempat persembunyian, kalau urusan keamanan kota bakal diserahin sama tentara kerajaan, di tempat lain Ali diperingatin sama temannya kalau ada iblis yang dateng ke desanya, pastinya bakal khawatir dong, tapi cuma sama ladangnya doang, bukannya nolongin orang-orang, dia juga ngeliat para monster jalan ke arah kota, sebenernya si petani mau kabur aja, tapi kalau para monster nyerang kerajaan bakal hancur, yang ujung-ujungnya Ali gak bisa ngirin sajuran lagi, aku jadi sedih Sekarang balik ke pasukan raja yang dipimpin sama penasihat mereka, si penasihat tiba-tiba nyerang raja dan berubah jadi iblis, wow sebuah plot twist Ternyata selama ini si penasihat cuma pura-pura, identitas sebenarnya dia ya Romeo si kapten raja iblis, Romeo yang gak ada romantis-romantisnya nyerang raja, tapi bisa ditahan sama si raja, yang ternyata juga bisa pake jurus dukun Penghalangnya gak bertahan lama sih, soalnya bisa hancur sama si iblis, dan disaat yang genting gini, apakah kalian bisa menebak kelanjutannya? Oh iya harusnya bisa, soalnya tiba-tiba Jurus ngebajak tanah, duar, ditambah jurus cangkul, duar Karena udah kebanyakan farming, jurus Ali bisa bikin para monster jadi anti-gravitasi, siapa sebenarnya kamu? Aku adalah petani, anjir ah lawak ah Si satan yang gak terima kalah sama Wong Deso pake jurus, syuk, zing, tangkep, banting, nubruk Si kapten iblis yang hampir kalah nyerap para iblis beban biar dia jadi iblis gede, levelnya juga jadi naik drastis, akhirnya pertarungan paling apikabat ini dimulai kembali Jedu, bro, mati, epik apaan ai? Para iblis keroco langsung kabur ngeliat kaptennya mati Dengan ini si petani direkrut sama raja buat tinggal di istana Langsung ditolaklah sama Ali, soalnya passion dia tuh cuma bertani Tapi putri faliah tetep ngehadiahin ledang yang luas Terus sebagai ganti nolak permintaan jadi prajurit kerajaan, si petani diminta daftar di guil petualang Biar sekali-kali ngebasmi monster lah, emang kasian ya Ali ini Passionnya bertani tapi malah dipaksa jadi petualang Udah gitu kebon yang dikasihnya, lah kota andus Besoknya ncas faliah sama Ali jalan-jalan di kota Katanya sih mau daftar di guil, Ali terpesona sama suasana kota yang jualan subi sama kentung Kan lu yang nanem bambang? Sekalian faliah juga ngecak keadaan rakyatnya Pembantunya juga udah nyamar ngegantiin dia jadi putri Biar warga kota nggak heboh ngeliat putri kerajaan di jalan Faliah paka item biar tampilan luarnya jadi orang lain Namanya ikutan diganti dong jadi fitri Sesampainya di guil, Ali langsung disambut sama ketua guil Si Patani juga dianterin ke mba resepsionis yang namanya Helen Akhirnya namanya nggak susah Baru juga ngobrol perutnya Ali langsung bikin keributan Mba Helen ngebikinin martabak sambil ngebaca CV-nya Ali Ternyata dia juga terkenal di antara para petualang sebagai pembahasmi naga ranking S Jadi sistem rankingnya tuh paling rendah dari G Naik terus sampai ke A Nah kalau ranking S udah setara sama pahlawan Helen juga ngasih jubah yang bikin status kegantengan Ali jadi plus 3 Beres dikasih penjelasan singkat Dia dikasih tugas buat nyari tanaman 10 biji Tapi nemunya cangkang kulit yang nggak tau dari mana Tiba-tiba dari belakang muncul ok cewek yang suka sama dia Susah jadi cowok populer Untungnya si petualang yang mirip Mas Deddy bikin oknya jadi gelembung Ali juga nunjukin cangkang kulit tadi ke partinya Mas Deddy Dan seketika langit jadi gelap Gempa tektonik juga terjadi di area sekitar Ternyata ini tuh kerjaannya naga hitam yang datang dari bawah Mereka langsung ngelek karena panik Apalagi status etek si naga ngelebihin si Patani Besoknya mereka laporan ke ketua Guild Padahal kemarin kan nggak bisa gerak ya Kaburnya gimana coba? Ketawa nih naga yang ketemu sama mereka kemarin tuh namanya Uroborot Eh oh bolot? Eh apa sih? Eh ini susah lagi anjir? Udahlah disebutnya si Bowo aja lah Yang katanya naga Bowo ini bisa ngancurin kota dalam sekejap Waktu Ali nunjukin kulitnya Bowo Helen langsung keinget masa lalunya dan bikin dia langsung pingsan Alhasil Helen harus dirawat dulu sama neneknya Nenek yang ngeadopsi Helen jadi cerita ke si Patani 15 tahun lalu dia sama suaminya nemu Helen sama jubahnya di pinggir sungai Menurut si nenek sih kayaknya Helen ada hubungannya sama kedatangan si naga Karena udah dikasih jubah sama Helen Ali janji bakal nyelesain masalah ini Terus waktu keluar dia dikasih surat sama tukang pos Isinya tuh tentang ibunya yang kangen sama dia Begitu selesai ngasih surat si tukang pos langsung BTW nama saya Riks Oh oh iya makasih ya Riks Sekarang Ali ke Perpus dulu mau belajar tentang si naga yang attacknya absurd banget Si Patani juga mau nyari tau tentang kota yang katanya ancur sama si naga jahat Menurut si penjaga Perpus buku tentang naga jahat Bowo tuh ada di ruangan khusus Tapi karena ranking si Patani masih rendah Dia gak dikasih izin buat masuk ke ruangan itu Untungnya ada Putri Faliyah alias orang dalem Jadinya Ali dibolehin deh baca buku di ruangan khusus Akhirnya mereka nemu juga buku tentang Bowo si naga jahat Katanya Bowo udah mati waktu ngelawan naga baik Mirage Ini siapa lagi namanya? Udah lah ini si naga yang baiknya disebut Mirna aja biar gampang Nah ternyata si naga jahat hidup lagi dan ngancurin kota 15 tahun yang lalu Setelah Ali sama Putri dapet info ini Mereka berdua pergi ke kota yang dihancurin sama Bowo Tiba-tiba Ali ngedenger nih ada yang manggil-manggil dia Gak taunya yang manggil tuh Bocil yang udah jadi arwah Si Bocil ini namanya Ray dan gak bisa dilihat sama Fitri Si Bocil arwah juga ngeliat jubahnya Ali yang sama kayak dia Katanya sih ada kekuatan spesialnya di jubah itu Dan bener aja waktu dipakein ke Fitri Dia jadinya bisa ngeliat si Bocil arwah Ray ceritalah sama mereka kalo Helen tuh kakaknya dia Waktu si Bocil masih hidup dia sering main bareng kakaknya Tapi suatu hari mereka ngeliat kotanya udah kebakar Ternyata ini tuh kerjaannya Bowo si naga jahat Bowo tuh suka kalo manusia ketakutan soalnya jadi makanan buat dia Ngeliat kotanya udah hancur Ray buru-buru ngebawa Helen lari ke hutan Sialnya si naga ngejar mereka Si Bocil nyoba ngelawan lah cuman langsung dihub Sama si naga Oh enggak deng badannya masih utuh Eh iya anjir kok utuh ya Helen dibiarin hidup buat tinggal di kota lain Tapi 15 tahun kemudian Bowo bakal dateng dan ngancurin kota yang dia tinggalin nanti Ternyata Bowo sengaja ngebiarin Helen hidup sampai sekarang Biar nyebarin ketakutan ke semua orang Makanya sekarang Ray minta Ali buat nolongin kakaknya Yang bakal dikejar-kejar si naga jahat Keadaan yang gawat ini langsung bikin Ali ngebawa putri faliah balik ke kerajaan Dan sesampainya disana Si putri nyuruh Al buat nyelamatin Helen Sedangkan dia bakal siap-siap mertahanin kerajaan dari si naga jahat Cuman karena saking pinternya Helen malah datang sendirian ke hutan nyariin Bowo Diceritainlah sama si naga jahat kejadian 15 tahun lalu Ngedenger ini si mba resepsionis jadi ngerasa bersalah Dan mau ngorbanin diri dia sendiri Bowo sih gak peduli soalnya dia tetep bakal ngeratain kerajaan Untungnya sebelum Helen meet and greet sama dedenya Ali keburu datang nyelamatin dia Si naga ya langsung nyerang si patani sampai mental Tapi berkat jubah plot armornya Ali masih sehat Di balik pukul dong sama si patani sampai Bowo langsung jatuh Ali nyuruh Helen pergi nih Lagian disini juga cuma jadi beban doang Tapi sayangnya Ali bukan tandingan si naga jahat Apalagi si beban juga malah muncul lagi yang jadinya harus dibawa lari Dan gak disangka karena keberanian Ali Ditambah harapan yang besar Si monster pun jadi lemah dan jatuh Ali langsung ngeluarin pukulan petaninya yang bikin si naga langsung hilang Beres juga deh masalah kali ini Kelihatan si beban nyamperin Ali Dikirain mau ngasih selamat atau apa gitu kan Tapi ternyata dia malah nusuk penyelamatnya Ali yang udah sekarat hampir aja dihabisin sama Helen Untungnya ada naga lain yang nolongin dia Ternyata ini tuh naga baik Mirna Yang katanya dulu-dulu pernah menang lawan Bowo Naga ini dateng buat nyembuhin Ali dari lukanya Terus dia pingsan Gitu doang anjir Mirna juga ngasih tau kalo Bowo sekarang ngerasukin tubuhnya Helen Yang artinya Ali gak bisa nyerang sembarangan Udah sih hidup semati gitulah Cuman Ali sih bodoh amat dan langsung wadezik Perutnya si beban Tapi waktu balik kewujud semula Si patani jadi lengah yang bikin si naga ngambil alih tubuhnya Sayangnya Ali yang dipikirannya cuma kebon doang Gak bisa dikendaliin sama si naga Karena kepolosan patani inilah si naga langsung mental Dan selagi Bowo gak bisa gerak Mirna pake jurusnya buat maksa si naga jahat logout dari dunia ini Barang sama dia Ya kenapa gak dari tadi anjir Bangun-bangun Ali udah ada di UKS Guild Helen yang ngejagain dia juga sekarang bisa jadi yuzong Abis dirasukin sama Bowo Blok 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 Cewek kadal kok dikeprokin Mbak resepsionis pengen pake kekuatannya buat kebaikan Biar gak ada lagi korban kayak adiknya Yaudah tengokin dulu makam adek lu woy Fitri yang cuma jadi kambing conge sirik dong Ngeliat Helen sama Ali akrab Ditanyain deh emang Fitri itu siapanya Ali Ya mereka berdua ngaku-ngaku temen dari kecil Gak lama kemudian dateng para petualang sama ketua Guild Mau ngecek keadaan Helen Terus buat ngerayain keberhasilan Ali Mereka bakal pesta Sebagai anak yang sole sih Si Patani cuma minum juslemin doang Dan pesta yang meriah ini ditutup sama mbak resepsionis Yang ganti-ganti skin Besoknya waktu Ali dan temennya lagi asik panen buah Si Patani didatengin sama Rix Suratnya mas Maturnubun mas Ternyata dia dapet surat dari papahnya Buat datang Silaturahmi ke kota Lurugus Kota tempat tinggal orang tuanya Ali ogah-ogahan sih kesana Lagian mau ngerjain quest dulu Cuman waktu di perjalanan ke Guild Dia ngeliat ada lapak sayur Si maniak sayur penasaran dong Dan ternyata rasanya enak banget Sampai kesamber petir gitu Kata penjualnya Tomet ini dikasih pupuk dari kota Lurugus Alhasil dia langsung minta izin ke Guild Soalnya lagi semangat Pengen Silaturahmi sama keluarganya Modus hey modus Questnya bisa diserahin ke Helen dulu Yang sekarang rangkap jebatan jadi petualang Jadi deh Ali berangkat sendirian ke rumah orang tuanya Di jalan dia ketemu sama Ok lagi Tapi tetep kalah Padahal ngelawan agak legendaris aja bisa menang ya Ya lagian dari awal juga udah dikasih tau Kalau dia ini kekuatannya gak konsisten Pokoknya sekarang Ali lagi diserang Yang untungnya ada cewek rambut biru nyelamatin dia Si cewek yang namanya Rimuru Eh Rimuru? Oh Ruri Itu Ruri Itu Ruri Lagian rambutnya sama-sama biru coba Mana huruf depannya R lagi? Intinya Ruri ini juga mau pergi ke Lurugus Alhasil dia nawarin buat barengan pergi ke sana Hitung-hitung ngejagain Ali yang lemah gitu Waktu lagi jalan tiba-tiba ada sesusuk makhluk yang ngehampirin mereka Udah pada tegang sama was-was Cuman ternyata si makhluk tuh ternyata riks Suratnya mas Ngagetin aja lu Ternyata dia dapet surat lagi dari mamahnya Yang dari kemarin terus ngirimin surat Karena udah malem mereka mau nginep dulu Gak usah bingung tidur dimana sih Soalnya Ruri bakal ngeluarin Renda serbaguna Udah gitu suara perut si Patani yang keroncongan Jadi tanda mereka harus makan dulu Sambil makan Ali cerita Kalau dia tuh jadi petualang cuma nyambi doang Kerjaan yang dia suka segenap jiwa tuh cuma bertani Nah sekarang si Patani jadi penasaran sama Ruri yang bertualang sendirian Katanya sih bertualang gini tuh buat latihan aja Soalnya dia keturunan pahlawan Makanya waktu ngedengar ada iblis di lurugus Dia mau pergi kesana buat ngebahas misi iblis Abis makan-makan Ruri ngajak Ali buat tidur di tendanya Karena Ali seorang gentleman jelas ditolak lah Tapi begitu dia ancam banyak ok yang berkeliaran Si Patani jadi takut dan langsung masuk ke tenda Afisialnya Ali malah gak bisa tidur Gara-gara Ruri tidurnya heboh banget Sampai nandang stepannya Ali Terus besok paginya mereka nyampe juga di lurugus Kenapa lu kok bonyok? Gue ditonjak Gorila semalam Karena punya tujuan masing-masing mereka harus pisah di kota Kelihatan sedih nih Ruri ditinggalin temen barunya Apalagi udah ngerasain serunya bertualang bareng Jadinya Ali mau ngerekrut Ruri lagi Buat ngejaga si Patani di perjalanan pulang Pastinya si pahlawan setuju dan langsung ngasih peta tempat dia ngekos Sehabis dadah-dadahan sama Ali Ruri mulai nyari petunjuk tentang iblis Tapi gak dapet petunjuk apa-apa Padahal udah nanya ke warga sekitar Malah nemunya cewek yang adiknya diculik sama iblis di hutan Seketika jiwa pahlawannya bergejolak buat nolongin si korban Sementara itu ceritanya balik lagi ke si Patani Dimana Ali akhirnya nemu rumah orang tuanya Tapi belum aja ngetok pintu Ali Jedor Mamahnya langsung meluk dia sampe tulangnya ancur semua Belum aja lepas dari mamahnya dia malah dipukul sama papahnya sendiri Si mamah langsung ngamuk dong ke suaminya yang sembarangan mukul anak tercintanya Ini aku beeeh Keluarga Ali emang unik-unik Makanya dia jarang nengokin ortunya Karena udah lama gak ketemu si mamah ngasih perbaikan gizi buat Ali Kalo papahnya sih Gomsong Malemnya si papah yang hampir mati Akhirnya bisa ngobrol juga bareng anaknya Dijelasin deh kalo kedatengan Ali tuh Buat nyari pupuk khas kota Lurugus Sekalian juga ditanya tempat kosannya Ruri Kata ayahnya si tempat itu cuma tempat kosong doang Dan banyak kejadian-kejadian aneh disana Terus besoknya abis cepatan dibeli pupuk Dia pergi ke tempatnya Ruri Sampai disana Ali malah ngeliat kerumunan orang Ternyata ada om-om yang diserang sama iblis di hutan Kata si om dia bisa kabur abis diselamatin sama cewek berambut biru Seketika Ali langsung pergi ke hutan Tapi belum aja ketemu Ruri Dia malah ketemu sama cewek yang lagi digangguin monster Untungnya Muhammad Ali pake tonjokannya biar si monster lenyap Tapi gak disangka si cewek justru berubah jadi monster Ali masih selamat sih soalnya Ruri datang dan ngebelah si monster Si om-om yang tadi muncul nih di belakang mereka Sambil ngasih tau identitas aslinya tuh seorang iblis Malah ngebacot si om Bukannya langsung diserang Si iblis yang namanya Loki ini Sengaja ngebawa mereka kesini Karena mau ngelawan orang yang bisa ngelahin bawa si naga jahat Dia juga mau ngehabisin Ruri yang dari keturunan pahlawan Berhubung si iblis kuat banget dan kekuatannya Ali gak konsisten Ditonjok segimana juga gak bakalan kena Malahan Ali yang kena tonjok sampai ke bawah Untungnya Ali bisa bangun lagi dan berhasil mukul si iblis Dibalas sama Loki pake tonjokannya yang bisa bikin si patani mental Keliatannya sih pukulan Ali bisa bikin si iblis lecet sedikit Sialnya Loki bisa nyembuhin diri sendiri Sebelum mereka berantem lagi ada baiknya dong Bacot no jutsu dulu si iblis mulai ngedongeng nih Tentang rencananya nguasain dunia Kebiasaan deh malah sepik-sepik rencana Makanya dia mau ngebunuh siapapun yang bakal ngerusak rencananya Selesai bacot-bacot berjamaah Si iblis ngelanjutin serangannya ke Ruri Bisa ditahan sih sama si patani Tapi tetep aja mereka luka-luka Gak sampe disitu Loki juga nyeram pake cacing-cacing grafik full HD Yang bisa nyerap kekuatannya Ali Cuman gak disangka si cacing tiba-tiba mati Ternyata para cacing gak sengaja nyerap pupuk Ali Yang punya efek anti hama Tetep aja sih patani bukan tandingan si iblis Kalo udah gini barulah Ruri dikasih plot armor bangun Dan usuk si iblis dari belakang Orang-orang pada kenapa sih Tadi si Mirna bukannya langsung nyerang Bowo Sekarang Ruri bukannya dari tadi nyerang Loki Pokoknya sekarang Rimuri jadi super saya Terus si iblis ditebas Terus si iblis musnah Terus beres deh Iya udah gitu aja Ali yang kecapean tidur di pangkuan si pahlawan sampe malem Kesemutan kali mbak Bangun-bangun Ali malah Jeduk Karena udah malem mereka mau pulang Tiba-tiba Ruri ngedenger suara-suara mistis Yang bikin dia ketakutan Ternyata ini tuh suara mamahnya Ali yang nyariin dia Langsung sigap dong si patani lari dari sana Soalnya makhluk yang nyariin dia tuh lebih ngeri dari setan Nyampe rumah Ali disambut bapaknya Tapi dia langsung lari ke kamar Bapaknya panik dong Woy anak curut buka pintunya nanti gua lagi yang kena Dan bener aja besoknya si babeh udah jadi jemuran Ali pamit dululah sama orang tuanya Soalnya mau pulang ngurusin kebun Mamahnya juga ngasih hujangan Biar Ali selalu jadi anak baik Sehabis Ali beli lagi pupuknya Dia pulang bareng sama Ruri ke kerajaan Magis Sesampainya diguil Ruri kenalan dulu sama Helen Sebagai fansnya Ali mereka jadi saling bersaing gitu Sekarang balik ke kebunnya Ali Ada bocil yang lagi ngutilin terungnya si patani Langsung dimarahin sama Ali Bukan gara-gara terungnya diambil sih Tapi gara-gara terungnya masih mentah Karena si bocil kelaparan jadinya dikasih subis deh sama dia Katanya emang sayuran lagi susah Penyebabnya tuh monster terus nyerang kerajaan Magis Yang bikin jelur perdagangan ke kerajaan terhambat Bener aja di kerajaan banyak monster yang nyerang Untungnya datang Helen si cewek kadal Ada juga Ruri si pahlawan plot armor Ditambah sama patani overpower Mereka terus ngebasmi para monster Tapi monster-monsternya gak habis-habis Tiba-tiba pasukan dari kerajaan Antisburg Datang sambil ngebawa pedang legendaris Berkat pedang inilah Para monster jadi kabur semua Selesai kejadian ini Malamnya Valiah datang ke rumah Ali sendirian Dia mau dadah-dadahan sama Ali Soalnya gak akan balik lagi ke kerajaan Magis Katanya dia mau dinikahin sama pangeran dari kerajaan Antisburg Dan semenjak Valiah pergi ke kerajaan tetangga Kerajaan Magis jadi damai lagi Ibunya si bocil maling datang nih buat minta maaf Sekalian mau beli kentung buat masak Dadah abang Ya dadah Ih anjir kaget Kayak biasalah Rix datang buat ngasih surat ke si Patani Waktu dilihat isinya dia buru-buru lari ke guild Dikasih lihat surat dari ibunya ke Helen sama Ruri Mama tayang-tayang sama Ali Juri jangan baca yang itu jangan-jangan Nih baca yang ini Mama paling tayang sama Ali yang super cute Si anjir malah ditempel Ternyata isi suratnya ngasih tau Kalo pedang legenda Antisburg cuma pedang biasa Terus pas surat ini dilihat lebih teliti Rupanya kok suratnya dari organisasi Shadow Puppet Seketika cewek-cewek pada kaget Soalnya organisasi itu tuh mata-mata terkenal Mata-mata kok terkenal? Kayak si senja aja Mama nya Ali juga ngasih tau Kalo yang bikin monster-monster datang tuh seorang iblis Dan pacarnya si iblis ini lagi disandra Sama kerajaan Antisburg Makanya para monster bisa dikendaliin sama kerajaan itu Lebih parahnya lagi pangeran dari kerajaan Antisburg Minta dinikahin sama Putri Valia Buat menjamin keselamatan negara Megis Si pangeran yang namanya Nedus Atau Nidius ya? Bedilus apa? Susah lagi Kita namain Bedil aja lah Lagian jahat gini Kan pas namanya Bedil juga minta-mintain harta dari kerajaan lain Sebagai ganti perlindungan dari para monster Kalo nanya siapa yang nyuruh monster-monster Siapa lagi dong kalo bukan iblis yang namanya Garzel Iblis yang pacarnya lagi disandra Dia sebenernya udah muak ngebantu pangeran Bedil Tapi begitu diancem pacarnya bakal dilukain Si iblis kepaksa harus nurut Putri Valia ngeliat nih kejadian ini Cuman dia gak bisa ngapa-ngapain Soalnya gak bisa ngelawan pangeran Bedil Yang ngendaliin para monster Satu-satunya pihak yang bisa bergerak sih Paling ngali sama gengnya Yang mau berangkat ke kerajaan Antisburg Rencananya mau nyelamatin pacarnya Garzel Biar si iblis gak disuruh-suruh lagi Operasi penyelamatan ini juga bakal dibantu sama Rix Yang ternyata seorang iblis Dan mantan anggota Shadow Puppets Yup lo twist sekebon BTW mamahnya Ali tuh mantan ketua Shadow Puppets ya Makanya serba tau Sementara itu di kerajaan Antisburg Para warga lagi siap-siap buat ngerayain Pernikahan pangeran Bedil sama Putri Valia Berkat ini Ali and the Gang bisa nyusup ke kerajaan Tanpa ketahuan Pinternya si Patani Dia mau nyusup pake baju pertaniannya Ya jelas aja lah Langsung dikejar-kejar sama para tentara kerajaan Karena rencana mereka udah hancur Jadinya Helen mau langsung improvisasi Bledag Ali disuruh nyelamatin tayangnya Garzel sendirian Langsung ketemu sih sama si tayang Tapi tentara keburu datang Siapa kamu? Aku adalah Cet-cet-cet-cet-cet-cet-cet-cet Oh Seorang petani Bro Buru-burulah Ali ngebawa si tayang keluar sampe ke jalan Buset itu kaki gak keberatan apa Disana dia ketemu sama para ciwi yang sama-sama dikejar tentara Halo guys Halo juga Kabur Sesampainya di gereja Ruri Helen nyuruh Ali pergi duluan nyelamatin si Putri Sedangkan mereka bakal nahan para tentara Ngomong-ngomong kalian lucu pake baju petani Pacot ih Di gereja udah ada para pengantin yang baru aja selesai akad Janji suci udah dibacain dan sebelum faliah dicucup sama Bedil Jeduk Belum aja nyium pengantinnya Si pangeran udah dicium duluan sama pintu Ali langsung eksplos semua kejahatannya pangeran Bedil Termasuk pedang legendaris Antisburg yang aslinya cuma pajangan doang Buat ngebuktiinnya Rix dari luar ngebawa monster-monster masuk ke dalam kerajaan Garzel sekarang udah tayang-tayangan nih sama pacarnya Alhasil si pangeran gak bisa ngapa-ngapain Meski udah dikasih pedang legendaris Malahan penangnya bisa dimakan sama monster Sialnya si pangeran busuk ini udah ngirim monster-monster ke kerajaan Magis Seketika dateng Ruri Helen yang ngasih tau ke si raja biar percaya sama warganya Bener aja Selain para tentara yang ngejaga kerajaan Para petualang juga bakal berjuang ngejaga kerajaan tercintanya Terus karena konspirasi ini juga Tentara-tentara Antisburg udah gak mau ngedengerin lagi apa katanya Bedil Dia yang udah terdesak langsung nyerang pepahnya Faliyah Untungnya bisa ketahan sama libak yang dilempar Ali terus dilanjut sama tonjokan maut dari si Patani Ujung-ujungnya dia ditangkep sama anak buahnya sendiri buat disidang Si pengantin yang gegal kawin langsung nyosor deh Bentar woy Ngamuk dong Ruri kecengannya dipeluk-peluk sembarangan Si raja sih seneng-seneng aja dan nitipin masa depan anaknya ke Ali Sebelum si raja pulang Rix ngasih tau kalau ada seseorang yang ngendaliin Bedil dari belakang Sepulangnya ke kerajaan Magis para petualang dikasih hadiah sama putri Sedangkan nasibnya si Bedil sih lagi menghayati Roger Sumatra Cuman masalahnya gak selesai disitu aja sih Soalnya Fitri sama Ruri lagi bersaing buat ngedapetin Ali Sayangnya si Patani gak bisa mikir cinta-cintaan dulu soalnya sibuk ngeladang Apalagi dia bilang udah ada cewek yang dia sayang Anjir Ali disaid boy Ternyata cewek yang Ali sayang tuh adiknya yang namanya Ilvia Sekarang kita flashback dululah sedikit tentang masa lalunya Ali Tenang aja flashbacknya gak akan lama-lama kayak di film papahnya Boruto Oh iya jangan lupa siapin tisu ya buat yang hatinya lembut kayak Nero Ceritanya 15 tahun yang lalu Ali dari kecil emang udah seneng bertani Makanya dia sering ngebantuin papahnya mentikin kentung di kebon Waktu dia ngebagiin kentungnya ke tetangga ada bocil yang ditangkep sama warga Si bocil langsung kabur dan nyuri kentungnya Ali Katanya sih dia tuh geng yetim dan tinggal di gunung Makanya sering nyuri sayuran buat menyambung hidup Ali yang penasaran dateng nih ke gunung mau ngasih makanan buat si bocil Awalnya pada seling was-was lah ya Tapi tiap hari dia ngasih makanan ke si bocil sampai mereka jadi deket Si bocil ngenalin diri kalau namanya tuh Ilvia Cuman karena susah kita sebut aja via ya Lagi enak-enak makan tiba-tiba dia ditangkep sama warga Ali mohon-mohon ke mereka biar mau ngebebasin via Tapi mereka tetep gak mau Untungnya ada papahnya Ali kebetulan lewat Dia ngasih sayurnya buat ngeganti semua yang dicuri via Alhasil si bocil jadinya dibebasin deh Ali sama papahnya juga nawarin si bocil kepang buat tinggal bareng sama dia Dua tahun kemudian Ali yang udah ahli bertani dibantuin sama via Yang sekarang jadi adiknya Tiba-tiba temannya Ali yang dari tadi gak disebutin namanya Dikejar-kejar sama lebah ganteng Untungnya ada mamahnya Ali yang bisa ngehajar para lebah sampe hancur Sebenernya si mamah kesini mau nyari papahnya buat hunting-hunting rumah baru Nah kalau temannya yang namanya Testa ini ngasih tau ke Ali Kalau dia dikejar-kejar sama lebah tuh Gara-gara lagi nyari harta karun di hutan Alhasil Testa ngajak si bocil tani buat hunting hartanya bareng-bareng Via sih gak dibolehin ikut soalnya bakal bahaya Di perjalanan Testa cerita sama Ali Kalau Via tuh sering dibuli sama warga desa Makanya orang tuanya nyari-nyari rumah baru Biar si bocil kepang gak dibuli lagi Gak kerasa mereka udah sampe di bukit Tapi Ali gak sengaja nginjek batu Yang bikin mereka jatuh ke dalam gua Di gua ini ada tempat kayak altar gitu Di dalamnya mereka nemu batu prasasti Dari generasi sebelum boomer Dan waktu disentuh Ali dapet penglihatan Kalau dia dimakan sama sesuatu Seketika gunung di hutan meletus Yang disusul sama gempa tektoni Bangun-bangun sih Ali udah ada di tenda pengungsian Dia juga keliatan sakit Gak disangka desa mereka ditutupin sama abu vulkanik Gara-gara gunung yang meletus barusan Jembatan yang ngehubungin dasar sama kota Juga jadi hancur gara-gara gempa Terus kebon mereka pastinya bakalan ikutan rusak Kalau penuh abu vulkanik kayak gini Yang bisa dilakuin sama pakades Ya paling cuma ngebagi makanan sedikit-sedikit Tadinya Via mau nyuri makanan buat Ali Cuman karena inget sama kakaknya yang dulu pernah ngebela dia Jadinya diurungin deh niat jahatnya itu Besoknya pakades masih bagi-bagi makanan Tapi karena makanannya cuma sedikit Via ngasih porsi dia ke piringnya Ali yang lagi sakit Kalau alasan ke kakaknya sih Pasukan kerajaan udah ngasih makanan ke mereka Jadi ada banyak makanan gitulah Ya Alinya juga cuma iya-iya aja Lagian dia masih belum bisa keluar tenda Via ini ngasihin porsinya tiap hari Gitu aja terus sampai si bocil kapang gak kuat lagi Dan jatuh di jalan Makanya jangan mau jadi orang baik Testa buru-buru ke tenda Ali Dan ngasih tau keadaan Via Yang sayangnya si adik udah meninggal Karena gak makan berhari-hari Baru sadarlah si kakak Kalau selama ini Via ngebohong Biar gak khawatir sama dia Nah flashback barusan tuh jadi alasan Kenapa Ali pengen jadi petani Dia gak mau ngeliat orang kelaparan lagi Kayak adiknya Waktu malam sehabis nyelesain kues Ali mau pulang dulu buat istirahat Cuman gak sengaja dia nemuin cewek yang pingsan Berhubung udah malem ya dibawa dululah ke rumahnya Bangun-bangun si cewek malah salah paham Dan ngira si petani nyulik dia Dijelasin kalo Ali cuman nolongin si cewek yang pingsan di jalan Walaupun iya sebenernya gak ada yang tau juga kan Tadi scenenya langsung di skip Pokoknya si cewek ngenalin diri namanya Lina Dan dia kesini mau minta tolong ke Guil Seperti biasa ya Karena namanya susah Kita ganti aja jadi Lina Lanjut Gak disangka Ruri dateng Dan ngeliat Lina pake bajunya Ali Pahamnya jadi salah dong Abis ngeliat dia Alhasil Rimuru langsung kabur Kalo si biru sih bakal dipikirin nanti Soalnya si petani mau nganterin Lina ke Guil Sekalian ngelaporin quest yang semalem Terus tujuannya Lina dateng ke Guil tuh Buat minta nyelidikin kejadian aneh di kota tempat tinggalnya Begitu ngedenger nama kotanya Ali langsung kaget soalnya kota ini terkenal sama asperagusnya yang enak Sampai-sampai bisa dibilang lah Kalo asperagus dari kota ini tuh sayurannya para dewa Lebaybet dah Makanya questnya Lina langsung diterima sama Ali Simba dikasih baju baru biar gak mencolok Tapi karena punya trauma ditakut-takutin ortunya dari kecil Lina malah takut sama Ali yang baik sama dia Pikirannya negatif aja terus ke si petani Yah mau gimana juga mereka akhirnya naik kereta kuda buat pergi ke kota Sempat dikejar-kejar sama para ok yang bikin Ali pingsan karena trauma sama mereka Bangun-bangun Ali udah ada di pangkuannya si mbak Dua kali ya Dia juga dikasih jimat yang katanya bisa bikin si petani lebih tenang Sesampainya di kota mereka dihadang sama para penjaga gerbang Cuman begitu ngeliat Lina Mereka diizinin masuk Anehnya penjaga ini malah bawa lapel Masih gak kepikiran apa-apa sih soalnya di dalam Ali ngeliat tukang jualan asperagus bakar Langsung dibeli sama dia tapi malah dikasih yang gosong Muka yang jualannya juga aneh lagi Barulah Ali sadar kalau ada sesuatu yang aneh terjadi di kota ini Ya kan lo ngambil quest buat itu bambang? Tiba-tiba dia dibawa sama orang-orang soalnya disangka barang bawaan Untungnya masih bisa diselamatin sih Sekarang mereka ada di rumahnya Lina yang ternyata penjual perhiasan Ali juga dikasih tau kalau kalung yang dipake si petani tuh punya efek perlindungan dari dewa suci Makanya dia gak jadi aneh kayak warga kota Besoknya mereka lanjut keliling dan gak disangka Ali ketemu sama Pak Walkot Diajakin buat makan barang di rumahnya Cuman dia keburu diangkut sama orang-orang lagi Satu scene kemudian udah balik lagi sih Kan namanya juga anime komedia Ali dikasih tau sama Lina buat jangan terlalu percaya sama Pak Walkot Si petani sih gak takut soalnya dia juga udah punya rencana Sorenya mereka ke rumah Pak Walkot buat makan-makan Tapi baru aja duduk dia langsung ditodong sama para tentara Si Pak Walkot nunjukin wujud aslinya yang ternyata seorang iblis yang namanya Firtra Dia ini punya kemampuan buat ngontrol orang-orang Patung dewi di kota ini udah disihir sama dia Makanya para warga jadi bisa dikontrol Ya meskipun jadi manusia gaje Firtra juga nyandra orang tuanya Lina biar dia mau ngebawa Ali kesini Rencananya sih mau ngontrol si petani overpower yang gak konsisten Yang bisa ngalahin naga buat ngosain dunia pake badannya Tapi tiba-tiba Ali ngelempar batu yang bisa meledak Sebenernya ini tuh tanda biar temennya ngancurin patung dewi Jadi waktu Ali diangkut-angkut sebelumnya Dia sebenernya diangkut sama Ruri Helen Mereka udah tau kalau sumber keanehan dari kota ini tuh patung dewi Para cewek juga ngebebasin tahanan-tahanan yang disandra sama si iblis Sedangkan buat nyadarin si Pak Walkot Ya tinggal dikasih Asperagus aja sama Ali Seketika kesadarannya Pak Walkot si pecinta Asperagus sejati langsung balik lagi Sisanya si iblis tinggal dipukul deh sama Muhammad Ali Waktu mau pulang Lina ngucapin terima kasih kepahlawannya yang udah nyelametin kota Dia juga dikasih jimat yang paling ampuh sebelum berpisah Jadinya Helen Ruri yang gak mau nambah saingan langsung nyulik Ali Besoknya waktu Ali and friend lagi berkebon Fitri sirik sama Ruri Helen yang kalungnya kepelan sama si Pak Tani Apalagi kalau Ali pergi ke kota baru pasti ada aja cowok yang deket sama dia Pas lagi asik ngerumpi mereka dikagetin suara teriakannya Ali Ternyata dia ribut gara-gara ada akar yang ngeganggu tanamannya Akar ini cuma bisa dibasmi pake cairan khusus Makanya si Pak Tani harus ke kota buat beli cairan pembasmi si akar Sekalian juga jualan sayur buat modal Ruri sama Fitri ngebantuin dagang nih biar penjualannya nambah Gak disangka Raja Magis yang nyamar jadi rakyat biasa juga beli sajurannya Ali Padahal tujuan sebenernya sih nawarin si Pak Tani buat jadi mantunya Pake diming-imingin alat bertani Ruri nahan-nahan Ali dong biar gak tergoda Fitri jadi emosi dan ngelempar tentung Tapi yang kenanya malah kepala Gara-gara ini Ali jadi pingsan Sempat ketemu sama bidadari yang manggil-manggil Mau dipeluk dong sama dia Tapi jadinya Ali malah meluk si Raja Wonjir hode Ujung-ujungnya si Raja pergi aja daripada makin canggung Gak lama kemudian sayurannya laku semua Hasil penjualannya mau dipake buat beli cairan pembasmi akar Kalo ciwi-ciwi pergi duluan soalnya ada urusan lain Abis beli semprotan dia mau balik ke kebon Tapi gak disangka Ali ngeliat bocil yang mau diculik Seketika si petani overpower ngehajar si penculik yang bikin bosnya kabur Dan waktu diliat ternyata si bocil ini seorang iblis Gak cuma itu Riks yang kebetulan lewat ngasih tau kalo si bocil tuh anak raja iblis Si bocil yang namanya Yuria ini datang kesini Karena kerajaan iblis dalam bahaya Dia bisa selamat berkati teleport sama pengasuhnya Ngedenger hal ini Ali minta Riks buat ngurusin tanamannya Sementara dia mau ke kerajaan iblis Katanya kerajaannya ada di seberang lautan Dan Riks gak bisa ngasih perahu atau transportasi Tapi bukan masalah sih Soalnya si petani Capek ah gak tau mau komen apa lagi Sesampainya disana mereka langsung disambut sama pengasuh si bocil yang namanya Vole Apa Vole ya? Eh Vapai apa? Eh ya... Berhubung dia penyihir kita sebut Voldemort aja ya Tapi ya gak botak sih Tapi yaudah deh Voldemort aja biarinlah Voldemort Voldemort Yang anehnya si pengasuh malah nyerang Yuria Untungnya serangannya bisa dihindarin Malahan bisa ditendang balik sama Ali Dikiranya si Voldemort udah tumbang Tapi dari belakang dia siap-siap mau nyerang si petani Tiba-tiba ada mamahnya Ali yang ngejetak si penyihir dari belakang Voldemort belum mati sih Cuma pingsan doang Kata si mamah dia kesini buat nyelidikin kejadian aneh di kerajaan iblis Mau dibilang aneh soalnya tiba-tiba kesini Tapi ya mamahnya Ali kan emang aneh Pokoknya sekarang mereka pergi ke istana Dan para penjaga udah pada tepar Menurut mamah Ali sih Para tentara dikendalikan sesuatu yang bikin mereka saling berantem Liat aja nih raja-kerajaan iblis aja sampe mamti Seketika salah satu prajurit yang masih bangun langsung panik Soalnya mamahnya Ali mau ngebunuh si putri Untungnya bisa ditahan sama Ali Ternyata emang bener nih Mamahnya Ali yang ini emang aneh Bukan gara-gara tiba-tiba ada disini doang Tapi harusnya si mamah langsung meluk dia kalo Ali dateng Alhasil mamahnya Ali nunjukin wujud aslinya Yang ternyata Via yang udah remaja Ali kaget dong ngeliat adiknya yang harusnya udah meningsoi Apalagi sekarang Via dapet kekuatan dari dewa jahat Buktinya aja nih dengan gampangnya Dia ngancurin istana kerajaan Sambil nostalgia Via ngasih tau Kalo di dalam tubuh kakaknya juga ada dewa jahat Lagi asik-asiknya reunian Yuria malah ngegangguin Via Yang jadinya si boci langsung disakitin Kakaknya juga ditahan pake sihirnya Tiba-tiba kalung Ali bersinar dan waktu jadi berhenti Seketika muncul satu sosok bidadari yang sebelumnya dia liat Si bidadari ini tuh sebenernya dewi baik Musuhnya dewa jahat Kreatif banget ya namanya Eh tapi bener loh itu nama mereka Kalo yang jahat ya dewa jahat Kalo yang baik ya dewi baik Jadi sekarang si dewi baik Mau ngehapus kekuatan dewa jahat Di dalam tubuh Ali Dan ngeganti sama kekuatan dia Beres itu barulah semuanya bisa gerak lagi Sebelum si putri iblis kenapa-kenapa Ali pake kekuatannya dewi baik Buat bikin tanaman Terus ini penjahat Bisa pake sihir ko malah nyerang pake pedang Yang akhirnya malah bikin Via keikat Gak disangka Voldemort yang udah gak dikendaliin Langsung nyerang lawannya Ya kayak saja lu Sayangnya serangan barusan gak mempan buat si adik Malahan Via balik nyerang Voldemort Sampai mental Sebelum si penyihir beban diabisin Tiba-tiba Ali ngegah Via pake bacotnya Si adik juga belum mau nyari masalah sama kakaknya sih Cuman katanya suatu saat mereka bakal ketemu lagi Dan kalo dadah-dadahannya udah selesai Nah masalah yang nimpah kerajaan iblis udah beres nih Tapi bukannya bersyukur Voldemort malah ngamuk ke Ali Penyebabnya sih gara-gara dia tuh kakaknya Via Untungnya raja iblis yang dari tadi AFK udah reconnect lagi Dan ngegah Voldemort macam-macam kesipatan nih Baru kungkaplah alesan Via datang kesini tuh Buat ngambil buku-buku tentang leluhur si raja iblis Ya gak tau juga sih buat apa Kan dari tadi juga animenya ya Ya gitu deh Pokoknya kalo suatu saat Via datang lagi Si raja janji bakal manggil Ali kesini Sekarang si ganteng mau pamit dulu nih Cuman tiba-tiba dia dipeluk sama Yuria Voldemort gak suka dong dan langsung ngejauhin si bocil dari Ali Kamu pasti mau ngegodain Yuria kan? Kamu harus dieksekusi Kayaknya kamu deh yang harus dieksekusi Hmm 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 Karena masalah di kerajaan iblis udah beres Ceritanya balik lagi ke kerajaan Megis Putri Valiah yang udah lama gak ketemu Ali Pengen jalan-jalan dong di kota Jadi pembantunya yang ini bakal pura-pura jadi si putri Biar keliatan tetap ada di istana Cuman anehnya Hmm hmm Apakah ini plot twist? Sementara itu Ali yang masih bingung soal kejadian kemarin-kemarin Coba nanya Testa nih Nanya soal Via Perasa Sti juga dewa jahat Testa ngakunya gak tau apa-apa sih soal itu Daripada bingung gak punya petunjuk Si Patani ngajakin temennya buat jalan-jalan aja di kota Soalnya kan Testa kayaknya belum pernah kesana Cuman ajakan barusan ditolak Alibinya sih lagi ada kerjaan Padahal pas udah dadah-dadahan sama Ali Testa baru bilang dia gak bisa ninggalin tempat ini Wow 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 hehehe Apakah ini juga plot twist? Ya gak tau sih Balik lagi ke Ali yang ngasih aja jadi fansnya Ork Kalau sekarang si Patani Overpower berani nih nonjok si monster Tapi anehnya pukulannya gak sekuat biasanya Ya lu kekuatannya gak konsisten Naga badak gini aja bisa ditonjok Giliran nonjok Ork malah gak ada tenaganya Untungnya Ali bisa selamat sih berkat dibantuin grupnya Om Deddy Pas nyampe di guild statusnya si Patani langsung diperiksa Dan ternyata attacknya kena nerfedan Kayaknya efek ngeganti kekuatan dewa jahat Yang asalnya bersemayam di tubuh dia digantikan jadi kekuatan lebih baik Selain itu jop pecinta alam yang Ali punya juga hilang Gak lama Rix datang ngasih surat ke Ali Isinya sih tentang ibunya yang ngasih semangat ke dia Dan kalau ada apa-apa harus selalu laporan ke orang tuanya Pokoknya untuk Ali cuma luplup 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 luplap Fitri juga datang soalnya mau main sama Ali Ruri gak terima dong soalnya hari ini giliran dia main Helen yang gak mau ketinggalan ikutan deh nyari perhatiannya Ali Jadinya iya mereka seling berantem lagi Persaingan cewek-cewek yang kalah pamor sama ladang bertani Jadi penutup alur cerita nomin kanren Buat sekarang sih keadaan udah damai Masih bisa senang-senang di guil Masih bisa bertani Cuman Ali janji nih bakal jadi lebih kuat lagi Buat ngejaga temen-temennya Walaupun gak tau anime ini bakal ada season 2nya atau enggak Padahal kan tadi udah ada banyak plot twist ya Nih nih kayak plot twist yang ini Atau plot twist yang ini Atau malahan nih masih ada via yang keliatan sus Plot twist aja sekebon Giliran naga grafik dewa kalahnya sama wortel Sub indo by broth3rmax